iya, dia muncul di laboratura aja kalo yang udah lulus jelek kan di aku oke kita disini nanti mau ngobrolin soal apa itu selenang komedi ya ya sebenernya sih mau ada narasumbernya ya cuman karena kita berdua udah jago juga kita gak usah panggil deh narasumbernya ya gak apa pak? iya gak usah, udah capek udah berukur iya kerjaannya banyak banget sekarang ngulis buku juga ngulis buku kesalahan apa yang lagi kalo dipanggil capek banget ya jangan lah ya boleh teman-teman untuk Ramon Popana micnya mati objek berarti namanya juga umur gak ada yang tau mic aja ada arwah ya ada yang atur mic juga gimana kita manusia yaudah kita ngobrol dulu aja sih ngobrol kita juga dulu sama ya maksudnya sampe saat ini juga masih udah 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 gak tau oh yaudah selamat sore hai kita sore ini mau soal stand up comedy kita tadi udah lihat teman-teman melakukan online cuman seperti biasa kalo saya kemana-mana tahun-tahun belakangan ini saya selalu ingin menyebarkan apa itu stand up comedy dan saya sangat kekeh untuk menjelaskan dengan benar stand up comedy itu sehingga belakangan saya disebutnya sebagai the living legend of stand up comedy Indonesia udah mati kalo legend itu iya orang pikir saya bangga padahal saya gak saya sedih legend itu kan besok udah mati cantik perambangan dan burung-burung tuh legend oh dan-dan mas aku sini main jelangkung tadi ya muncul bapak ramangan sama ada legend of condor heroes juga nih Bioto tahun satu kan saya selalu mau mulainya dengan begini kita udah lihat namanya stand up comedy tadi dicoba oleh pelawak senior kayak mas Daan juga orang yang musisi dan sebagainya tapi sebetulnya kita udah ngerti belum sih stand up comedy itu apa nah saya selalu bilang bahwa stand up comedy adalah genre baru dalam dunia komedi tetapi sangat berbeda dengan komedi yang lain sangat berbedanya yaitu bahwa tekniknya berbeda karakternya berbeda yang paling berbeda secara fisik adalah kalau kita sering lihat grup lawak seperti tadi mereka mencoba menjadi grup lawak tapi gak nyambung itu kan kita boy band eh boy band paha dewi ternyata perbedanya yang paling menjolok adalah stand up comedy itu sendirian selalu sendirian di atas panggung dan yang membedakan lagi adalah kalau sendirian lawak tunggal juga sendirian ya tetapi disini saya bilang bahwa stand up comedy dan lawak tunggal sangat berbeda dimana berbedanya di materinya di stand up comedy materinya kebanyakan itu dari diri sendiri seperti tadi banyak menceritakan tentang orang tuanya tentang keluarganya dan sebagainya atau point of view ya nah stand up comedy punya teknik-teknik yang berbeda dengan komedi yang lain dan teknik ada banyak ada 300 lebih dan tidak ada di teknik bandung ini ya ada nanti makanya kita dipanggil disini nanti fakultas stand up comedy disini pak bahwa tadi ada cuma teknik sipil disini pak ya itu nanti teknik komiknya belum ya nah dalam rangka menyebarkan saya gak menyebutnya mengajar tapi menyebarkan stand up comedy secara benar secara teknik maka baru-baru ini saya menulis bisa menyelesaikan buku saya sambil nungguin anak saya tercinta ada nano sakit waktu itu saya malam-malam bikin buku dan sudah selesai dan rencananya besok malam akan hari minggu besok akan di launching di Jakarta di comedy cafe tetapi kita nyolong start duluan hari ini saya akan berikan hadiah kepada oh betul nama bukunya apa? namanya bukunya namanya kitab suci ya jadi anda sekarang nanti diajak untuk ketemu dengan agama baru karena namun punya kitab suci sekarang ini singkatan ya yang pakai jawab jangan marah dulu ini kitab suci adalah kian tahap pak kalau belajar stand up comedy Indonesia ya gak bakal marah yang kira-kira orang dengan suatu kasar udah jelas udah jelas makuanya ya ya udah tenang ya dan buku ini akan saya nanti ada beberapa ada games ya dibawakan oleh mereka berdua ini yang saya gak tau namanya siapa ini hahaha mereka terkenal loh jangan salah stand up comedy paling terkenalnya mereka ini sekarang Bapak Ajis ee didoain bapaknya setiap hari tapi dia pakai nama Ajis Doa Ibu ditemukan tangan dulu seorang comic Indonesia yang sedang naik daun dan yang ini McDonald McDarney ya ini McDarney dari Bandung ya dia jadi tuan rumah hari ini jadi sekali lagi nanti setelah kita ngobrol-ngobrol tentang stand up comedy dan sebagainya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kemudian yang bisa menjawab dengan benar akan saya kasih buku ini gratis ase dan kalau berkenan setelah menerima buku ini kalau mau ditandatangani oleh Mike Dhani atau Ajis boleh om Pramod legend iya mumpung legendnya masih hidup kan oke saya tau saya tau tapi pakaiannya udah putih-putih itu menjelang lagi eh itu menjelang lagi eh gak boleh gitu maaf mau Pramod iya iya tapi sekarang semua orang udah beriklas biar Pramod boleh mau dan sekali lagi buku di buku ini tercantung teknik-teknik dasar belajar stand up comedy nah sebelum kita pelajari tentang tekniknya atau sekedar bicara-bicara tentang teknik stand up comedy saya ingin menjelaskan dulu bahwa perkembangan stand up comedy di Indonesia itu sedemikian marahnya sehingga itu baru mulai ramainya itu tanggal 13 Juli tahun lalu jadi belum satu tahun sekarang stand up comedy komunitas itu sudah ada di Bijai di Lubung Pakang di Ternate bahkan di daerah-daerah yang kita pikir gak mungkin jadi smart comedy atau komedi pintar cerdas seperti ini bisa punya komunitas di sana termasuk di ITB di ITB sekarang sudah ada komunitas stand up indo ITB ITB ya kalau misalnya dan gak tau angkutannya ada berapa tapi mereka berperan sekali sekarang aktif untuk bikin open mic dan sebagainya Om yang saya hindari justru stand up comedy di pedalaman Papua Om kalau open mic gak lucu Tom wah tapi yang saya hindari juga kalau di Bandung ada stand up indo ITB nanti Jakarta juga penting ya apa tuh stand up indo ITC di mall ya di mall ya di mall di mall di mall di Blok M itu untuk mereka menyebutnya komunitas stand up M mereka akan bikin open mic setiap minggu sekali dan akan menghimpun para peminatnya rukaan buat stand up comedy di Indonesia stand up comedy ini berkembang pesat kenapa? ya dulu-dulu juga lawak-lawakan ada komedi ada ada seri mulat ada sebagainya gak terlalu berminat kepada komedi ya kan jadi seorang pelawak kayaknya aduh kayaknya itu urusan abang-abang aja deh gitu kan orang daerah atau apa gitu tapi sekarang gak minatnya banyak sekali kenapa? karena ternyata kalian cukup jeli melihat bahwa ini bukan cuma sebagai jenis pertunjukan baru yang lebih pintar lebih elit lebih gaya dan lebih apa ya lebih mahal tapi juga banyak yang melihatnya sebagai kesempatan untuk punya profesi baru ingat bahwa stand up comedy stand up comedian itu sekarang adalah artis-artis termahal di dunia weee kalau kita lihat bahwa Eddie Murphy Jim Carrey dan sebagainya itu ketika dia main film ya memang lama ya tapi ketika dia show seperti kita lihat di berita-berita sekarang ada kawan kita Mongol Panji dan tadi Tia Dika itu kalau mereka naik ke panggung 10-15 menit demikian juga mereka udah minta bayarannya 5 juta 8 juta 10 juta pulsa habis ya 25 juta ya lebih mahal lagi supaya supaya saya gak usah sering-sering gak usah sering-sering jadi mahal-mahalin aja wah ini gak soal ya dan apa aja juga komen ya gitu jadi orang melihat juga sebuah profesi yang menarik dan di Amerika sendiri disebut sekarang the easiest way to be entertainer jadi jalan termuda untuk menjadi artis terjun ke dunia entertainment adalah menjadi seorang stand-up comedian jadi kalau disini ada yang bercita-cita untuk menjadi artis jadi bintang sinetron udah deh gak usah ya kita kurang Indo kemudian banyak yang cakep-cakep kita sadar diri deh kalau ada yang cinta-cinta menjadi musisi vokalis udah gak usah udah banyak vokalis ada yang rambutnya kesini ada yang rambutnya kesini udah semua komplit gak usah jadi stand-up comedian aja stand-up comedian itu nanti kalau sukses kemudian mereka jadi aktor kayak James Carey kayak Eddie Murphy dan sebagainya di Indonesia juga udah mulai tadi saya sebut ada teman kita namanya Mongol itu yang memulai belum satu tahun yang lalu sekarang sudah main film kemudian acara televisi dan sebagainya jadi memang betul inilah pintu yang termuda untuk menjadi artis atau terjun ke dunia entertainment sebagai stand-up comedian dan belajarnya juga gampang kan kita gak perlu peralatan khusus kita cuma diri sendiri paling microphone itu juga punya orang kan jadi kita gak mau ada apa-apa model cemur doang kalau Anutawi bilang ya gitu ya udah lu ngomong juga dong gitu jadi gak usah jadi bentar ini pertanyaannya udah dibantai semuanya mau nanya apa ya gak gak pertanyaannya pertanyaannya gampang banget ya ini buat siapa? pertanyaan oh ini sangat berhubungan dengan senang komedi Om Ramon pertanyaannya adalah siapakah bapak kooperasi Indonesia berhubungan dengan berhubungan dengan kalau saya gak salah itu seorang senang komedi juga ya terbaik terbaik tadi Om Ramon bilang bahwa ini berbeda dengan dengan yang lainnya komedinya gitu ada perbedaannya nah perbedaannya perlu kita cari tahu disini perbedaannya seperti apa? ya yang jelas-jelas ada perbedaannya adalah kalau dibandingin dengan grup dengan tayangan televisi yang kita suka masih ketawa-ketawa sekarang tapi sudah lama-lama gak ada yang ketawa lagi tuh dengan tayangan seperti itu karena kita sudah makin pintar oke iya gak boleh gak boleh gak usah disebut disitu ada Sule gak usah disebut ada Andres Cik gak usah apalagi dia orang Bandung loh itu bahaya kita nanti Sule orang Bandung buka kan Cimahi perbeda ya tadi apa pertanyaannya? perbedaannya Om perbedaannya perbedaannya ya jadi perbedaannya itu sangat berbeda dengan komedi yang lain perbedaannya nomor satu secara fisik memang sendirian ya jadi kita sangat berani itu sebabnya disebut stand up komedian stand up itu dalam bahasa Inggris artinya berdiri memang tetapi maksudnya bukan stand up berdiri ya lebih seperti ini di lagu Indonesia Raya ada kata-kata disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku ya itu berdirinya itu bukan soal pendiri tapi soal berani membela berani berhadapan dan sebagainya di bahasa Inggris juga kalau ada cewek-cewek pacaran kemudian ada masalah kemudian cowoknya bilang don't worry I will stand up for our love gitu ya kemudian kemudian ini yang musisi-musisi tau kan ada lagunya yang Bob Marley yang get up stand up stand up stand up stand up stand up apa itu artinya stand up nya disini bukan stand up berdiri tetapi stand up berani karena secara sejarahnya stand up komedi juga begitu ya ketika dulu grup lawak tampil rame-rame kalau garing main salah-salahan ya kemudian honor nya juga dibagi ribut juga kalau lucu ribut kalau gak lucu apa lagi ya sementara seorang stand up komedi berani stand up komedi berani berhadapan dengan penonton secara live sendiri kalau garing dia dipuki diritanya dia sendiri tetapi kalau berhasil terima honor banyak juga dia nikmati sendiri ya itu stand up komedi itu bedanya itu secara teknis dia sendirian kemudian yang lebih berbeda adalah wah ini sabotase nih sabotase pasti dari OVC ini gak apa-apa tuh Marco kayaknya ini Marco nih kayaknya Marco nih kayaknya Marco nih yang berbeda lagi adalah materinya ya di tempat kita di stand up komedi kita tidak boleh menggunakan materi yang disebut sebagai street jokes ya atau kekodia apa itu lawakan-lawakan yang sebar kita dengarkan ini ada orang Cina orang Arab sepuluh bule nih kayak gitu ya udah pernah dengar gitu ya kemudian ada Pak Haji yang mau pastur naik motor udah pernah dengar iya stand up ada Pak Denny nih pergi tempat tipijen nih berdua sama si Haji sedua ibu gitu kan